Intro Seminar 7 Keajaiban Rezeki oleh Ipo Santosa dan Dobe Duafa kembali digelar. Sejak minggu pagi 4 September, ratusan peserta yang berasal dari berbagai daerah tampak memenuhi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Diawali dengan motivator Ahmad Basori, wakil rektor sekolah Umar Usman, dilanjutkan penulis sekaligus motivator terkenal Ipo Santosa yang berhasil menyedot perhatian peserta seminar. Mengamalkan cara-cara untuk mendapatkan banyak penghasilan dengan jalan yang benar dan sesuai ketentuan Islam. Dalam seminar, Ipo mengajak peserta melakukan sedegah brutal yang merupakan salah satu cara mempercepat rezeki. Sebelumnya saya pernah ikut di Pekanbaru. Menurut saya seminar ini bagus untuk meningkatkan iman kita, melatih iman kita. Apa yang dikatakan oleh Mas Ipo Santosa ini adalah ilmu-ilmu yang lama, ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran, ada di hadis. Namun tidak ada yang menyuguhkannya secara baik dan benar, dengan secara meyakinkan. Awal ikut di sini diajak kakak awalnya sih, sebenarnya nggak tahu tentang apa itu Ipo Santosa. Jadi diajak, jadi tahu. Mungkin ke depannya itu bisa mendalami lagi apa itu ilmu rezeki, tentang ikhlas, biar bisa lebih memotivasi diri. Misalnya kan saya orangnya pemalu yang kurang suka berinteraksi dengan orang lain, mungkin dengan ikutan ini bisa lebih percaya diri. Adapun hasil sedekah, akan disalurkan dalam salah satu program dompet duafa pesantren Hanija. Pesantren berbasis tahfisul Quran, sekaligus entrepreneurship bagi para muslimah yang dibangun di atas tanah wakaf di daerah Serpong. Keuntungan dari aktivitas entrepreneur pesantren Hanija nantinya akan digunakan untuk pemberdayaan duafa. Acara ini ditujukan, didedikasikan untuk mendukung program wakaf dompet duafa, yaitu pembangunan dan pengembangan pendidikan Hanija Learning Center. Acara ini akan dilaksanakan secara berseri hingga akhir Desember 2016. Masih akan ada beberapa seminar serupa di Istiqlal yang juga akan diisi oleh Mas Ipoh Santosa. Nah kita pengen meluangkapi atau juga alternatif yang lain, kita bikin di sini insya Allah rutin tiap bulannya. Cuma kan di sini kadang-kadang gedungnya bisa ada, kadang-kadang udah diisi sama yang lain kan, makanya kita mungkin per dua bulan atau per tiga bulan. Kalau bisa nanti per bulan ya Alhamdulillah. Jadi kita rutinkan, jadi gratis saja. Yang penting niat, mereka datang, niat mau belajar, ajak temannya, ajak saudaranya. Datang dari luar kota juga silahkan, sangat bagus, nyawa abis bareng-bareng. Jadi bisa belajar semuanya gratis. Dan insya Allah nanti ke depannya bukan hanya saya sendiri, karena yang pertama saya sendiri, ke depannya ada pembicara-pembicara yang lainnya. Insya Allah miliarder, kalau pengusahanya miliarder, kalau karyawannya insya Allah saya bawa yang levelnya direksi semua. Itu janji saya. Seminar 7 Keajaiban Reseki akan diselenggarakan secara berseri di Masjid Istiqlal yang juga akan diisi oleh berbagai pembicara hingga bulan Desember 2016 mendatang.